maaf maaf bukan ya dan disini terlihat ya mama esti yang ingin berusaha membantu novia tetapi novia menolaknya novia gak mau dibantuin sama mama ya tentu saja mama esti pastinya sangat khawatir dan masih sangat penasaran dengan apa yang dilakukan jeffrey dan juga pak arjuna tapi biar masalah ini tetapi novia bersih keras untuk menyelesaikan masalah ini berdua saja dengan jeffrey dan sepertinya novia juga gak mau ya membebani mama esti dengan masalah ini dan kalian bisa lihat ya betapa sedihnya mama esti melihat nasib novia tentu saja seorang mama pastinya sedih ya melihat anaknya gak bahagia kemudian novia pun mengatakan alasannya kepada sang mama kenapa dirinya gak mau dibantu karena memang masalah yang saat ini dihadapi novia sangat kompleks banget ya pokoknya campur aduk gak karu-karuan tentunya dia gak mau ya membuat mama esti kepikiran yaudah ya akhirnya mama esti pun terima aja ya dengan apa yang dibilang oleh novia disini terlihat ya mama esti menghargai keputusan novia perlu bantuan apa-apa tetapi tentu saja sebagai seorang mama disini mama esti pun siap sedia jika sang anak membutuhkan bantuannya bilang sang mama ya dan pastinya dukungan dari orang-orang tercinta seperti inilah yang semakin membuat novia menjadi kuat semoga saja novia kuat ya menjalani ujian hidup iya ma kemudian novia pun berpamitan pada mama esti untuk pergi berbelanja kebutuhan mereka dan akhirnya saat ini benar-benar ya novia dan mama esti tinggal di apartemen lavender city tetapi gak apa-apa juga ya justru di apartemen ini kita merasa nyaman karena novia dekat sama rizka dan juga di apartemen itu ada pak ben ihsan dan juga yang lainnya nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan tandir cinta yang kupilih pada hari kamis 28 desember 2023 hari ini nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya simak kelanjutannya hanya di sctv dan jangan lupa terus dukung gugu coba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye selamat menikmati